1, 2, 3, action Saya hanya ingin memperkenalkan lagi tentang objek wisata Bikatan Indah yang berada di Temanggung Ini kalau dari daerah-daerah lain, terutama yang dari daerah misalnya dari Jogja Itu bisa masuk lewat perempatan terminal Temanggung Kemudian mengambil posisi jalur yang ke kiri lurus Kalau kemudian misalnya yang hadir dari wilayah utara maupun wilayah barat Seperti misalnya dari Leri atau yang dari Monosobo juga sama Akan memutar dulu masuk kota kemudian sampai terminal lurus Jadi perkiraan dari terminal itu sekitar 2,5 km atau 3 km Arah ini memang tidak ada petunjuknya Dulu ada namun sekarang kayaknya hilang begitu saja Namun sebetulnya objek wisata Bikatan Indah ini juga banyak menyajikan hal-hal semacam kuliner Biasanya kuliner yang disajikan adalah mengoptimalkan dari hasil petarangan ikan yang ada di sekitar pikatan Memanfaatkan air pemandian yang mengalir Satu contoh adalah warung atau semacam resto itu yang disebut dengan pesona ikan emas Ini juga baru saja lagi muncul dan nyaman untuk bisa dijadikan tempat peristirahatan Terutama keluarga untuk makan-makan menu yang ada di pesona ikan emas Meskipun disini itu adalah udaranya juga cukup sejuk dan dingin Ini bukan berarti di pikatan indah ini adalah akan menjadikan orang tampak kemudian Mertodolen Ngerti pora? Mertodolen Yang jelas ketika berada di pesona ikan emas ini yang pernah saya rasakan Sehingga saya menginisiatifkan diri sebagai inisiator meliput ini Memang suasananya nyaman dan masakannya cukup enak Serta direlatif lebih murah dibandingkan dengan rester itu yang ada di kota-kota besar Orang boleh memilih antara makan dulu dan setelah memasuki obyek wisata pikatan indah Sementara di pikatan indah itu sendiri menyajikan beberapa Istilahnya beberapa kreasi untuk bisa menyelaraskan antara keindahan Atau action untuk bersenang-senang di dalam mengekspresikan mandi Juga disini sedang terus diupayakan untuk perkembangannya Dengan membangun sarana prasarana yang terus menerus untuk selalu ditingkatkan Di suasana ini sebetulnya saya sedang juga meliput saat itu sedang bikin klip video Untuk lagu-lagu yang kebetulan lagu-lagu keroncong orang-orang tua itu Saya manfaatkan dari sisa klip ini untuk memperkenalkan kembali kepada publik Terutama yang di luar wilayah Kabupaten Temanggu Untuk jangan ragu datang ke pikatan indah Yang notabene maksudnya relatif lebih murah juga Dan yang paling penting adalah bisa dijadikan sebagai referensi untuk bersantai-santai dengan keluarga Untuk mengakrabkan dengan keluarga maupun teman-teman yang lain Jelas di pikatan indah ini juga ada yang menarik Sebab disini juga airnya selain bersih ini Sebetulnya air ini adalah air dari sumber di pikatan indah sendiri Atau selain ngetuk ya Dan itu airnya tidak dicampur dengan macam-macam sehingga murni Monggo kalau yang terutama yang di wilayah dan luar Kabupaten Manggung Untuk sesekali menengok bagaimana mendatangi pikatan indah ini Yang juga cukup berani bersaing dengan kondisi yang ada di Banjar Di Wabong yang Banjar Negara Eh Perbalingga ya Bukan Perbalinggo Bukan Banjar Negara Itu juga disana ada kenal Dikenal adanya Wabong Dan di Temanggung juga ada yang dikenal dengan pikatan indah Sayangnya memang untuk mengarah kepada kepikatan indah ini Tidak ada didahului petunjuk-petunjuk jalan Atau pelang-pelang yang ada biasanya di perempatan-perempatan jalan Untuk mengarahkan siapapun untuk datang Ini berbeda jauh ketika saya pernah masuk ke Kota Purpalinggo Sudah mulai mos itu sudah banyak sekali semacam petunjuk-petunjuk arah menuju ke Wabong Sementara di Temanggung kekurangannya justru tidak ada Tidak ada petunjuk-petunjuk Bahkan yang namanya promosi dalam bentuk balihu pun juga tidak ada Sehingga otomatis orang yang berada di luar wilayah Temanggung Tidak pernah tahu kalau di Temanggung itu ada obyek wisata nyantai Itu keluarga itu yang disebut pikatan indah Sehingga disini saya hanya sedikit membantu Barangkali pengguna-pengguna internet ini Yang sering dolan-dolan melancong-melancong itu Kalau mau melancong kan biasanya tujuannya Jogja Karena disitu memang banyak petunjuk arah ya Di Jogja itu banyak obyek wisata Terus kemudian kalau misalnya langsung ke arah barat atau ke utara barat Itu langsung ke semacam di daerah wilayah misalnya Membancar negara seperti pegunungan Dieng Nah ini kelewatan Temanggung itu selalu kelewatan Karena Temanggung dikenal tidak ada apa-apanya Ini kan sayang sekali ya Mungkin beberapa dari perwakilan rakyat dalam hal ini DPR sudah berkali-kali mungkin mengusulkan Dan mungkin juga dinas pariwisata pun juga mungkin sudah pernah berkali-kali mengusulkan Namun kayaknya ini memang menjadi satu kendala tersendiri Sehingga dulu pernah ada sekarang pudar Saya tidak apa-apa Saya sebagai orang Temanggung Dan tidak punya kepentingan apa-apa Saya juga tidak dibayar siapa-siapa Saya hanya memanfaatkan Apa yang saya liput ini Barangkali ini adalah satu alternatif juga Untuk saya bisa memperkenalkan atau bertarma baktilah Paling tidak untuk Temanggung ini Supaya kalian bapak-bapak ibu-ibu yang berada di wilayah di luar Temanggung Itu tahu kalau di Temanggung itu ada semacam obyek wisata Bentuknya pemandian Yang di sana juga di sekitar pikatan itu juga ada menyajikan banyak menu masakan Dan masakan-masakan yang istilahnya kuliner di sana Itu ada banyak yang dikenal dengan namanya pecel kenci Bapak-bapak belum pernah itu melarang ngerti pengenang luar negeri Di sana ada yang namanya pecel kenci dan itu spesial Enak sekali dan murah harganya Silahkan datang Pak ke pikatan Oh iya bapak-bapak dan ibu-ibu saya lupa Ini ada yang saya perkenalkan lagi Ada menu masakan yang di pikatan cukup dikenal Dan itu sangat manis Ini gulo kacang Gulo kacang yang ada di pikatan ini Tidak Pengertiannya tidak kalah populernya di Temanggung Sehingga kalau bapak-bapak ingin merasakan bedanya masakan Ah bukan masakan itu apa itu cemilan ya Gulo kacang di pikatan dan di daerah lain akan terasa sangat berbeda Di sini gulo kacangnya paling nyamleng Pak Silahkan kalau bapak ibu tak percaya datang saja Dan tidak akan timbul rasa sakit gigi ya Asal giginya gigi palsu Tidak akan pernah sakit Silahkan datang lagi ke pikatan Kami tunggu Pak Kalau bapak-bapak barangkali juga butuh pemandu bisa hubungi saya Pak Tapi dia bapak-bapak pemandu dengan pikatan Mestil Laskar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!